Halo guys, Assalamualaikum, balik lagi di channel IQ Saham. Jadi hari ini selasa tanggal 1 Oktober, kita akan menganalisa 12 saham menarik untuk besok, hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024. Tapi sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham ya, karena keputusan tetap di tangan masing-masing. Untuk IHSG, hari ini naik 1,5% di level 7.642, dengan inflow yang positif dari investor lasing sebesar 509 miliar di market reguler, tunai, dan negosiasi. Langsung saja kita analisa saham pertama. Yang pertama adalah saham BBRI yang hari ini naik 2,5% di level 5.075, setelah di beberapa hari sebelumnya, sejak tanggal 24 September, ini mengalami koreksi dan penurunan yang cukup dalam. Sehingga hari ini BBRI masih berada di sekitar support MA50-nya. Namun demikian, kita melihat hari ini cukup netral, tapi top 1 ada di seribusi besar, itu dari ZP 230 miliar, lalu DX 41,5 miliar. Sedangkan kita melihat beberapa investor asing terpantau ada akumulasi. Tapi jika kita lihat dari sisi foreign flow, ternyata masih ada net sales sebesar 42,8 miliar, yang berarti transaksi penjualan dari investor asing ini jauh lebih besar dibandingkan investor asing yang melakukan akumulasi. Nah, di sini terpantau guys ya siapa yang menjual saham BBRI adalah ZP, ya 230 miliar untuk buangannya pada hari ini. Jadi, kita lihat guys ya adanya potensi kenaikan di saham BBRI, namun kemungkinan besar ini hanyalah kenaikan sementara saja atau bisa saja menjadi area lower high. Area high yang lebih rendah dibandingkan area high sebelumnya di 5.500-an. Jadi, jika memang ini menjadi area lower high, maka kita bisa manfaatkan potensinya ini untuk take profit sebenarnya. Tapi, jika teman-teman mungkin ya yang belum punya di harga sekarang, kita rasa sih di harga 5.000-an cukup worth it ya guys ya. Apalagi jika BBRI bisa naik lagi hingga 5.200 atau 5.300. Tapi, untuk naik lagi, kita akan melihat guys ya bagaimana potensinya dan apakah inflownya juga mendukung atau tidak gitu ya. Karena, kalau misalkan kita lihat, memang bursa saham Cina ini kan libur ya sampai di hari Senin depan. Nah, di hari Selasa depan, bursa saham Cina itu sudah mulai open market lagi. Jadi, ada potensi IHSG bahkan saham-saham big banks ya guys ya. Dan juga saham big caps tentunya ada potensi untuk bisa dibuang asing lagi. Sehingga harga sahamnya juga berpotensi akan turun. Jadi, di minggu ini sebenarnya kita manfaatkan untuk take profit ya. Sebenarnya di beberapa saham yang kemarin sudah kita akumulasi di harga bawah. Tapi, ya tentunya kita tidak ingin jual di support gitu ya. Kita ingin jualnya di resisten. Tapi, jikapun itu menjadi area lower high ya maka kita akan terima gitu guys ya. Jadi, mungkin strategi teman-teman dengan saya pribadi cukup berbeda ya. Ada yang mungkin masih optimis gitu ya dengan saham-saham big caps bisa naik lebih tinggi lagi. Tapi, kita akan lihat ke depannya seperti apa. Jika money flow-nya ini mendukung ya guys ya untuk IHSG dan juga saham-saham big banks ini bisa rebound. Maka, kita akan lanjut hold dan mungkin kita akan averaging down ya di level support saat ini. Seperti itu guys ya karena memang sudah oversold juga. Kita lanjut ke saham BBNI. Yang mana pandangan saya terhadap saham-saham big banks ini sebenarnya sama gitu guys ya. Tapi, saya lebih ingin beli saham big banks itu di harga yang murah lagi. Gitu ya daripada beli di harga saat ini kan kalau misalkan kita lihat ya memang nanggung ya guys ya. Harganya ini memang belum naik tapi turunnya pun ya masih nanggung gitu. Jadi, kalau misalkan saya atau kita gitu guys ya sebagai investor ingin invest jangka panjang usahakan beli itu di harga yang terendah gitu guys ya. Usahakan kita beli ketika bear market bukan ketika marketnya sideways. Jadi, untuk saham BBNI hari ini ada kenaikan tipis 0,47% di level 5.375 dan kita lihat hari ini ada distribusi besar guys ya. Terutama dari BK 70,8 miliar dan YU 34,5 miliar. Sisanya di bawah 3 miliaran. Dan jika kita lihat ya atau kita cek ya untuk saham BBNI memang kita lihat juga ada net sell 41,8 miliar. Ya, kembali lagi di semingguan ini mungkin ya kita akan melihat akan banyak sekali saham-saham yang naik. Ya, termasuk juga saham big banks, BBNI dan juga BBNI ya karena mungkin juga sudah oversold gitu guys. Jadi, ini peluang yang sangat bagus ya sebenarnya untuk tambah muatan. Tapi, jika ada potensi bear market lagi ya mau tidak mau teman-teman juga jika ingin beli di harga lebih rendah ya segera teman-teman siapkan cashnya. Either itu mungkin ada cash tambahan ataupun mungkin harus take profit sebagian. Kita lanjut ke saham BMRI. Jadi, saya sendiri memang di market saham itu termasuk investor yang fleksibel gitu guys ya. Saya tidak fanatik dengan fundamental tapi ya saya pun menggunakan fundamental itu untuk screening awal dan juga technical ya untuk menentukan area beli dan area kita take profit. Ya, karena tujuan kita di saham itu sebenarnya sama gitu guys ya. Tujuan invest 3 tahun dengan tujuan invest 1 bulan misalkan ya. Itu tujuannya sama. Itu adalah untuk cuan yang maksimal seperti itu. Kita lanjut ke saham bank mandiri ya. Untuk BMRI hari ini naik 1,8% di level 7050 dan ada normal distribusi. Nah, kenapa kok saham-saham big banks ini ada kenaikan tapi rata-rata terdistribusi gitu guys ya. Kita lihat BBNI lalu BMRI juga distribusi. Nah, di sini terjawab guys ya. Di mana beberapa investor asing sebenarnya masih ada distribusi guys ya di saham big banks. Seperti RX, ZP dan juga YP. Tapi, di sini kita akan melihat data ya dari mayoritasnya. Jadi, untuk BMRI kita lihat memang ada net buy. Tapi, net buy-nya tidak terlalu besar, tidak sebesar net sell di 4 hari sebelumnya gitu guys. Jadi, untuk bank mandiri pun kita melihat akumulasinya belum terlalu maksimal ya. Hanya net buy 44,9 miliar saja. Jadi, kita akan lihat ya saham-saham big banks ini apakah bisa naik lagi ke area resistannya atau malah akan lanjut turun. Selanjutnya, kita ke saham BBCA. Nah, untuk bank BCA hari ini naik 2,18% di level 10.550 dan ada normal distribusi lagi. Ternyata, ZPMGBK di sini terpantau distribusi ya. Lalu ada YPC, PF, SX, ada juga AG. Yang akumulasi itu ada AKK, ZDR, dan juga YU. Dan juga BB ya tentunya. Kita cek saham BBCA. Untuk bank BCA hari ini terpantau ada net buy ya, 77,5 miliar. Jadi, meskipun mayoritasnya ini jualan, tapi masih ada beberapa yang melakukan akumulasi di saham BBCA. Kita akan pantau ya apakah BBCA akan kembali naik bahkan all time high. Atau BBCA malah akan menjadikan area lower high untuk bisa turun lagi. Selanjutnya, kita akan bahas saham Astra International ya. Yang anak usahanya beberapa sudah ada pengumuman dividend interim. Tinggal auto dan Astra International ya. Yang belum ada pengumuman dividend interim. Dan kemungkinan sebentar lagi akan ada pembagian dividend interim dari Astra International dan juga auto. Karena UNTR dan juga AALI sudah mengumumkan akan dibagikannya dividend interim. Dan untuk Astra International hari ini ada kenaikan kembali 2,4% di level 5.175. Dan hari ini juga ada akumulasi besar ya dari BK, YU, AKRX, dan juga TP. Secara mayoritas kita melihat memang investor asingnya akumulasi. Untuk Astra International hari ini masih lanjut net buy 86,7 miliar. Dan kita lihat ya di 2 mingguan terakhir investor asing cenderung terus melakukan akumulasi. Meskipun kemarin di beberapa minggu sebelumnya itu ada distribusi terhadap saham big banks. Tapi Astra International masih digemari oleh asing ya untuk diakumulasi kembali. Dan semoga saja Astra International ini karena upside-nya juga masih tinggi ya harapan kita sih bisa naik guys ya. Dan bisa tembus resistensi selanjutnya. Selanjutnya saham auto ya atau Astra Auto Parts sempat turun juga kemarin guys ya. Sejak tanggal 24 sampai 27 September. Dan di awal Oktober ini auto masih closing di harga yang sama. Tapi ada normal akumulasi guys ya dari OD, BBS, QNI, KK, dan beberapa investor retail. Kita cek untuk auto. Nah jadi untuk auto ini juga berpotensi bagi dividen ya di bulan Oktober ini. Untuk auto sendiri kita lihat ya ada net sale 1,1 miliar dari investor asing. Jadi akumulasinya ini beberapa memang dari investor domestik dan juga investor retail. Apakah auto akan lanjut naik lagi? Kita akan lihat saja besok ya. Tapi kemarin kita lihat ada rejection di support MA50-nya. Yang menandakan bahwa auto ini berpotensi bisa naik kembali. Dan semoga saja auto ini juga bisa naik ya. Karena memang sempat downtrend dan upside-nya juga masih cukup tinggi. Secara valuasi juga memang masih cukup under value. Kita lanjut ke saham Antam guys. Untuk Antam hari ini ada kenaikan tipis 1,3% di level 1.500. Dengan akumulasi besar guys ya. Dari BB, AZ, AK, DX, dan juga ZP. Namun di sini kita melihat investor retail rata-rata ya melakukan take profit ya guys ya. Tidak ada yang salah dengan take profit ya. Kalau misal teman-teman sudah merasa cuannya cukup ya take profit juga tidak masalah gitu ya. Jadi untuk Antam kita melihat hari ini masih ada net buy 14,7 miliar. Setelah kemarin terdistribusi 13,8 miliar. Jadi di saat retailnya jualan. Kita lihat investor asing beberapa ada yang melakukan akumulasi ya guys ya terhadap saham Antam. Kita lanjut ke saham selanjutnya. Ada SMGR yang hari ini mulai menunjukkan adanya tanda-tanda penguatan kembali. Dengan kenaikan 2,3% di level 3.880. Dan ada akumulasi besar ya dari UCC, ZP, AK, dan juga BB. Kita cek ya apakah SMGR juga terkena inflow yang positif. Hari ini ada akumulasi asing yang cukup menarik ya 18,1 miliar. Kita berharap SMGR juga bisa naik lagi guys. Karena ini merupakan salah satu saham yang sebenarnya downtrend ya guys ya. Jadi ketika naik maka ini berpotensi memberikan kita cuan ya yang cukup besar. Mungkin bisa 10 atau mungkin belasan persen ya guys ya di SMGR ini. Kalau misalkan kembali naik setidaknya sampai di resisten di MA150 di 4.500an. Kita lanjut ke saham ADRO. Untuk ADRO hari ini masih lanjut naik guys ya. Di 3 hari terakhir kita lihat juga kemarin sempat turun jadi cukup sideways ya. Tapi perlahan-lahan mulai naik lagi dan hari ini naik 2,8% di level 3.920. Dan kita lihat hari ini cukup netral ya. Ada akumulasi dari RF dan CD namun YPBK distribusi. Untuk ADRO hari ini masih ada net sale dari investor asing 6,5 miliar. Kemarin net sale-nya cukup besar ya 153 miliar. Namun hari ini ternyata kembali dinaikkan guys ya. Meskipun memang investor asing masih cenderung net sale. Kita lanjut ke saham Indi ya guys ya. Untuk Indika Energy ini berpotensi akan diuntungkan ya. Dari adanya MIP atau Domestic Obligation yang akan menuai insentif ya guys ya. Untuk saham-saham yang banyak menjual batu baranya di domestik ya. Atau di Indonesia. Termasuk juga saham PTBA. Nah jadi untuk saham Indi hari ini ada kenaikan 4,68% di level 1990. Dan ada akumulasi besar terutama dari ZP, BB dan juga AI. Untuk saham Indi hari ini terpantau ada net buy 5,8 miliar guys ya. Jadi untuk Indika Energy teman-teman yang sudah ambil di harga bawah. Silahkan lanjut hold guys ya. Untuk saham Indinya selama belum patah tren ataupun belum ada distribusi. Maka saham Indi ini masih bisa teman-teman hold untuk invest. Ya setidaknya sampai di kuartal mendatang. Kita lanjut ke saham Bumi ya guys ya. Untuk Bumi Resources TBK. Hari ini naik sangat tinggi 17,2% di level 143 rupiah. Saham dengan akumulasi besar dan juga volume transaksi yang cukup tinggi. Hari ini akumulasi dari AKR, FLG dan juga DP. Kalau misal kita perhatikan ya memang saham Bumi ini merupakan saham yang sempat downtrend juga. Dan sempat ada rencana ya kuarsi reorganisasi ya guys ya untuk Bumi ini. Tapi itu gagal ya dan Bumi malah turun. Nah tapi per hari ini mulai ribon kembali untuk saham Bumi dengan net buy 39,1 miliar. Dan investor asing sudah mulai ya terlihat adanya tanda-tanda akumulasi nih di saham Bumi. Jadi teman-teman yang sudah beli Bumi di harga sekitar 70 ya sampai di seratusan. Ini masih bagus ya untuk di hold selama belum patah trend dan belum ada distribusi besar. Teman-teman masih bisa trend following di saham Bumi. Kita lanjut ke BRMS ya guys ya atau Bumi Resource Mineral TBK. Dimana di beberapa minggu sebelumnya juga sempat naik ya guys ya sejak 17 September. Dan hari ini lanjut naik 8,7% di level 250 rupiah per saham dengan akumulasi besar. Dari RF, HPA, KTP dan juga MG. Untuk BRMS hari ini ada net buy 12,1 miliar dan ini melanjutkan fase akumulasi di BRMS ya guys ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya Bumi dan juga BRMS memang saham yang sebelumnya downtrend ya. Namun ini mulai berbalik naik lagi sehingga kita melihat ya bahwa potensi dari dua saham ini cukup bagus guys ya. Meskipun secara fundamental mungkin belum cocok ya untuk teman-teman yang menerapkan metode value investing ataupun dividend investing seperti itu. Tapi untuk teman-teman yang capital gain approach gitu guys ya di saham-saham ini maka kemungkinan besar teman-teman pun sudah beli ya guys ya atau buy on break out ya di saham BRMS dan juga di saham Bumi seperti itu. Oke guys jadi kita melihat guys ya ada beberapa saham yang cukup menarik namun ada beberapa saham juga yang malah punya potensi untuk turun seperti itu. Ya jika teman-teman ada pertanyaan.